Masmur 91 Dalam lindungan Allah Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku Allahku yang kupercayai Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung dari penyakit sampar yang busuk Dengan kepaknya, ia akan menundungi engkau di bawah sayapnya, engkau akan berlindung Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok Engkau tahu saat aku terhadap kedasyatan malam terhadap panah yang terbang di waktu siang terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang Walau seribu orang rebah di sisimu dan sepuluh ribu di sebelah kananmu Tetapi itu tidak akan menimpamu Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu Malah petaka tidak akan menimpakamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu Mereka akan menatang engkau di atas tangannya Supaya kakimu jangan terantuk kepada batu Singa dan ular tedung akan kau langkahi Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga Sungguh hatinya melekat kepadaku Maka aku akan meluputkannya Aku akan membentenginya Sebab ia mengenal namaku Bila ia berseru kepadaku Aku akan menjawab Aku akan menyertai dia dalam kesesakan Aku akan meluputkannya dan memuliakannya Dengan panjang umur Akanku kenyangkan dia Dan akanku perlihatkan kepadanya Keselamatan daripadaku Shalom saudara yang dikasih Tuhan Mari sama-sama kita perkatakan Apa yang dimaksud dengan Pentecostal ketiga Pentecostal ketiga adalah pencurahan roh kudus Yang dasyat di zaman ini Melebihi yang terjadi di Asusa Street Pentecostal ketiga akan mengakibatkan Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir Sebelum Tuhan Yesus datang kembali Pentecostal ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia Yaitu anak-anak muda yang dipenuhi roh kudus Cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus Tidak kompromi terhadap dosa Dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa Pentecostal ketiga Lahir di Indonesia Yang bergerak ke bangsa-bangsa Gerakan ini dari timur ke barat Dan akan kembali ke Yerusalem Pentecostal ketiga Akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali Salam Jemaat yang terkasih Tuhan Yesus tidak pernah berhenti Menyatakan pertolongannya Yang dasyat dalam setiap kehidupan orang percaya Mujizat dan intervensi ilahi Tersedia bagi Anda dan saya Mari kita datang mendekat kepadanya Dalam ibadah online pada hari ini Persiapkan hati kita Untuk masuk ke dalam hadiratnya Dan pastikan setiap perangkat pendukung yang Anda gunakan Dapat terkoneksi Untuk kita siap menerima lawatan Allah Dan berkat firman Tuhan pada pagi hari ini Selamat beribadah Tuhan Yesus memberkati Haleluya Shalom Gaby Kebun Siri Haleluya Saya percaya ada sukacita damai sejahtera Bukan hanya untuk saya dan kita semua yang di tempat ini Tapi bagi saudara dan juga keluarga saudara Dimanapun Anda berada Mari hari ini kita putuskan dan memilih untuk memuji Tuhan dengan sukacita Yang mau katakan amin Mari sama-sama kita bagi berdiri Sambil bertepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Come on Church Hey Para papa 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 para Oh Para papa 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 para Bertepuk tangan Hey Sama-sama jadikan Besorak-sesorai Besorak-sesorai Mulihakan namannya Dia berperang ganti kita Wu Bertepuk tangan Mulihakan namannya Dia selamatkan jiwa kita Satu-satunya penebus Kalahkan maut, dapat kita hidup Tuhan yang memberi kemenangan Bersama kita, di dalam kita Masuk dalam kemuliaannya Dia berlindungan dan pengharapan Para papa, 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 para Ayo bertepuk tangan saudara, come on Para papa, 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 para Bersorak-sorak, bersorak-sorak Mulia kandamannya Dia berperan ganti kita Bertepuk tangan Mulia kandamannya Dia selamatkan jiwa kita Satu-satunya menemukan saudara Satu-satunya penebus Kalahkan maut, bahkan kita hidup Tuhan yang memberi kemenangan Bersama kita, di dalam kita Masuk dalam kemuliaannya Dia berlindungan Ayo katakan Masuk dalam kemuliaannya Dia berlindungan Dan pengharapan Ayo saudara Bertepuk tangan Mulia kan lamanya Bersorak-sorak Melulukan Aku kan lamanya hebat Yeah Yeah Alright, here we go Bersuka citalah Alright Mari Sama-sama bernyanyi Tuhan yang memberi kemenangan Bersama kita, bersama kita Kemuliaannya Yang berlindungan Yang berlindungan Dan pengharapan Swap Yang berlindungan Dan pengharapan Yang berlindungan Dan pengharapan Pada 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 Sekali lagi dengan keras Pada 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 Haleluya 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 Biar hari ini kami semakin mengerti Bahwa Tuhan saja yang memberikan kami kemenangan Sukacita Pengharapan Hanya di dalam nama Yesus Berkali-kali kami menyatakan Masmur 91 terkena di dalam kehidupan kami Kami tahu Hari-hari ini Walau seribu rebah Di sisi kiri Sisi kanan kami Tetapi kami tidak akan pernah tertimpa Kami akan menyaksikan justru penghukuman Bagi orang-orang fasik Tuhan membela setiap kami Haleluya Tiada pernah ku ragukan Kasih setia bu ya Tuhan Setiap waktu Dalam hidupku Tak pernah kau tinggalkan Meski langit tampang suram Awan gelap Awan gelap Walau seribu seribu rebah Walau seribu rebah di sisiku Kau tetaplah Allah penolongku Walau sepuluh ribu rebah di kananku Takkan ku goyang Setiap hari ini Sebab Isus seribu seribu Tidak pernah ku ragukan Pasti setiap punya Tuhan Setiap waktu dalam hidupku Tak pernah kau tinggalkan Katakan meski langit Meski langit tampak surat Awan gelapu menghadap Hadapi badai lewati kompa Tak pernah kau tinggalkan Oh diriku Walau seribu rebah Walau seribu rebah Di sisiku Kau tetaplah ala penolongku Walau seribu rebah Di kananku Kami tidak akan goyang Oh diriku Sebab Yesus serta ku Oh diriku Walau seribu rebah Di sisiku Kau tetaplah ala penolong Penolong hidupku Walau sepuluh ribu rebah Di kananku Takanku goyang Sebab Yesus serta ku Sementara pemusing memuji Tuhan Dior saudara Mari bangun diri saudara Bangun iman saudara Percaya Bahwa tidak ada tulah Yang akan masuk ke dalam kemahmu Tuhan akan halau Segala pekerjaan-pekerjaan iblis Keselamatan ada dalam rumah tangamu Kesembuhan Pemulihan Damai sejahtera Serta pengharapan Oh Shandaya Rarabakaya Rararabakaya Kami percaya Ada kemuliaan Yang menyertai setiap kami Ada kemenangan Yang Tuhan berikan Bagi setiap Yang berharap Kepadamu Hallelujah Tidak akan kami goyang Sebab Yesus Beserta kami Oh Walau Seribu Rapa Di sisiku Kau tetaplah Allah Penolongku Amin Walau Sepuluh Ribu Rapa Dikadanku Taukanku Goyak Sebab Yesus Serta Sambil mengangkat tangan Saudara Katakan Walau Seribu Rapa Di sisiku Kau tetaplah Allah Penolongku Walau Sepuluh Ribu Rapa Dikadanku Takkan kukoyak Sebab Yesus Sertaku Takkan kukoyak Takkan kukoyak Sebab Yesus Sertaku Takkan kukoyak Kau Sertaku Itu sebabnya kami mengenalmu sebagai Immanuel Tuhan Beserta dengan kami Tuhan Tidak perlu meninggalkan kami Tuhan Ada bersama dengan kami Menerobos bagi kami Berperangganti kami Memberi kemenangan demi kemenangan Haleluya Haleluya Kami percaya Kami beriman Kami yakin Tuhan menyertai Tuhan menjagai Haleluya 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 Maka ku apa Rauh dan jiwaku Oleh karena kau menyertai Haleluya Haleluya Ya sama-sama katakan, Yesus memegangku Yesus memegangku dengan tangankan aku Yesus memberiku kemenangan demi kemenangan Kemenangan amin Yesus memegangku dengan tangankan aku Amin, amin Yesus memberiku kemenangan Tuhan Kemenangan Ya sama-sama sambil mengangkat tangan saudara Yesus memegangku dengan tangankan aku Yesus memberiku kemenangan Kemenangan Yesus memegangku dengan tangankanmu Dengan tangankan aku Ini kami percaya Tuhan Yesus memberiku kemenangan 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 Oh, 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 thank You Yesus memegangku dengan tangan kanamu Yesus memberiku kemenangan Yesus memegangku dengan tangan kanamu Yesus memberiku kemenangan Kami percaya Yesus Yesus memberiku kemenangan Yesus memberiku kemenangan Dengan segera hati kami Di dalam nama Yesus Sama-sama kita katakan Amin Shalom saudara Ini adalah betul orang terdekat kita atau bukan? Bagaimana kita dapat menjelaskan peristiwa unik namun nyata seperti ini? Mari kita lihat tiga anggapan yang berkembang di masyarakat Kristen secara luas Dan apa kata Alkitab mengenai hal tersebut Pertama fenomena yang terjadi sama seperti halnya Tuhan Yesus menjumpai murid-murid sebelum ia terangkat ke sorga Ada tradisi yang berkembang di masyarakat bahwa orang yang telah meninggal masih dapat menjumpai orang yang masih hidup dalam kurung waktu 40 hari setelah kematiannya Ditambah lagi dengan mengutip ayat sekenanya di luar konteks dan menyambungkan dengan peristiwa Tuhan Yesus menjumpai murid-muridnya selama 40 hari Yang memegang kepercayaan ini pastinya tidak sadar bahwa Yesus bukanlah orang mati yang mengunjungi murid-muridnya Melainkan ia telah bangkit dari kematian dan hidup seperti ada tertulis di Markus 9 ayat 9-10 Jadi, anggapan bahwa orang meninggal dapat menjumpai kita sebagaimana Tuhan Yesus adalah sebuah pemahaman yang keliru dan tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab Kedua, fenomena yang terjadi sama seperti saat Musa dan Elia menjumpai Tuhan Yesus di Bukit Transfigurasi Sebagian orang mungkin beranggapan bahwa peristiwa ini dapat menjadi sebuah pijakan untuk menyatakan bahwa orang yang telah meninggal, yaitu Musa, menjumpai Tuhan Yesus dan bercakap-cakap dengan Yesus Dalam konteks ini pun tidak tepat Jika dijadikan landasan kepercayaan, orang yang sudah meninggal masih dapat menjumpai manusia yang hidup Sebab pada waktu itu Tuhan Yesus berubah rupa atau dalam bahasa Yunani disebut sebagai metamorfo Sehingga baik Tuhan Yesus, Musa maupun Elia bersama-sama berada dalam dimensi yang berbeda dengan manusia pada umumnya Dalam hal ini adalah Petrus, Jakobus, dan Yohanes yang menyadari Yesus pada saat itu Ketiga, fenomena yang terjadi sama seperti ketika Saul berjumpa dengan Rosamuel Terdapat dua penafsiran yang berkembang terkait dengan fenomena ini Ada penafsiran yang mengatakan roh yang muncul itu bukanlah Rosamuel Dan penafsiran lainnya mengatakan itu benar Rosamuel Tetapi atas izin Tuhan untuk memberikan pelajaran dan peringatan kepada Saul Nah terlepas apakah kita berada dalam golongan yang meyakini itu adalah Rosamuel ataupun bukan Alkitab jelas menyatakan bahwa pemanggilan arwah bertanya pada arwah yang dilakukan oleh Saul Adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan dan merupakan dosa Karena itulah Saul mati Tuhan Yesus seringkali menggunakan perumpamaan dalam mengajar agar lebih mudah dipahami Dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 30 Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus Dari sini kita dapat mempelajari bahwa ada jurang pemisah dalam dunia orang mati Yang memisahkan dua kompartemen yang berbeda yakni Hades dan Firdaus Pelajaran berikutnya adalah Tidak diperlukan orang yang telah meninggal untuk mengunjungi orang yang masih hidup Untuk menyampaikan pesan khususnya terkait pertobatan Sebab sudah ada pada mereka kitab suci Mungkin ada saudara yang masih bertanya Lalu bagaimana mimpi yang tidak bisa kita rencanakan bisa terasa sangat nyata Seakan-akan orang yang sudah meninggal datang menjumpai kita? Setiap orang pasti pernah mengalami mimpi Terkait dengan mimpi Leland Riken, seorang profesor emeritus bahasa Inggris Yang juga adalah penata gaya sastra dari Alkitab English Standard Version Dalam Dictionary of Biblical Imagery menjelaskan Arti dreams and visions adalah Mimpi akan muncul sesuai dengan kondisi yang sedang dialami manusia pada hari itu Seperti yang dicontohkan dalam kitab Yesaya 29 ayat 8 Saat seseorang yang lapar bermimpi ia sedang makan Tetapi ketika bangun ia masih tetap lapar Atau bisa juga saat merindukan seseorang hari itu Ia bisa bermimpi bertemu dengan orang tersebut Dalam Alkitab kita mendapati begitu banyak ayat yang menyatakan Bahwa Tuhan menjumpai orang melalui mimpi Tuhan memberikan pesan peringatan agar jangan sampai berbuat dosa Tuhan memberikan pesan atau berbicara kepada orang tersebut Tuhan mengabulkan permintaan dan sebagainya Namun Alkitab tidak pernah menuliskan tentang orang yang sudah meninggal Menjumpai orang yang masih hidup melalui mimpi Jadi sebenarnya siapakah yang dijumpai dalam mimpi orang-orang Apakah itu setan atau roh jahat Tentu tidak juga demikian Dalam kedaulatan dan kasihnya Tuhan bisa saja memberikan mimpi kepada kita Dimana dalam mimpi itu kita melihat Orang yang telah meninggal dan penglihatan itu begitu sangat nyata Untuk memberikan pesan penghiburan dan kekuatan kepada mereka yang masih hidup Yang telah ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi Namun perlu dicatat Bahwa tidak semua mimpi bertemu dengan orang yang telah meninggal Adalah hal yang baik dan datang dari Tuhan Sama halnya juga bukan semuanya yang buruk dan datang dari iblis Seperti dalam 1 Thessalonica 5 ayat 21 Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik Maka dari itu kita sebagai orang percaya Tetap harus memiliki kepekaan dan ketajaman rohani dalam mengujinya Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami Silahkan cek link yang ada di atas Atau scan QR code yang tersedia Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati Salam saudara-saudara yang saya kasihi Jemaat GBI Kebun Siri Terima kasih untuk setiap kesempatan yang ada Dimana saya terus dipercayakan menyampaikan firman Tuhan Dan tentunya firman pada hari ini adalah berbicara tentang misteri Allah Nah kita akan bongkar Kita akan cari benang merahnya peristiwa yang terjadi hari ini Sehingga kita dapat mengerti apa yang Tuhan mau Di dalam kehidupan kita dan kapan ini akan berakhir Dan ini menjadi penting sekali supaya kita melihatnya dari kacamata Tuhan Bukan menjadi dari kacamata kita Oleh karena itu sebelum kita memulainya Mari kita bersatu di dalam doa Bapak yang baik, terima kasih untuk kebaikanmu Dan kami bersyukur Tuhan Bahwa Tuhan yang mengizinkan kami untuk dapat mengikuti ibadah online ini Itu berarti Tuhan punya maksud bagi kami Maka siapapun kami Yang mengikuti ibadah online pada hari ini Tidak ada satupun yang tidak diberkati Tuhan Semua pasti diberkati Tuhan Berbicara lah bagi setiap kami masing-masing Di dalam nama Tuhan sekristus Kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin So, saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan sekristus Tema kita hari ini kita berbicara tentang misteri Allah Yang disingkapkan terbuka lebar Nah ini penting sekali untuk kita dapat memahaminya dengan tepat Karena kalau kita lihat apa yang terjadi hari-hari ini Juga harus kita lihat apa yang pernah terjadi di masa lampau Dan kemudian apa yang pernah dicatat dalam Alkitab Sehingga kita bisa mencari benang merahnya Nah ketika kita cari benang merahnya Baru kita bisa melihat Oh ternyata Allah sedang bekerja dalam sejarah itu Nah ketika Allah sedang bekerja dalam sejarah itu Maka kita tahu bahwa Allah tidak pernah sedikitpun Hilang pandangannya terhadap peristiwa yang terjadi hari-hari ini Nah ini penting sekali Ulangan pasal yang ke-29 sebagai dasar firman kita, saudara Yang untuk kita renungkan bersama Yaitu ulangan pasal 29 ayat 29 Saya akan bacakan bagi kita Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita Dan bagi anak-anak kita Sampai selama-lamanya Supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini Nah saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus Itu berarti ada yang tersembunyi Yaitu bagi Tuhan Saya ingin kita membahas tentang Trinitas Terus susah dapat dipahami, saudara Bicara tentang akhir jaman Kapan dia akan datang Tidak ada yang dapat pahami, saudara-saudara Yang tahu adalah Tuhan Maka dua misteri itu adalah Misteri yang hanya punya porsinya Tuhan Jadi misalnya tentang Tritunggal Pak, Tritunggal kok ala kita beranak Dan ala kita kok ada tiga Nah, yang kita pahami adalah Satu tiga Tiga adalah satu Jadi esa Tapi dalamnya ada tiga Memang susah untuk dapat dijelaskan secara matematik Tapi juga-juga susah dijelaskan secara logis Tapi hanya bisa diimani, dimengerti Nanti kita akan lihat Berhadapan muka dengan muka Ketika kita dipanggil Tuhan Baru kita mengerti tentang hal itu Ingat baik-baik Itu yang tersembunyi Dan yang kedua yang tersembunyi Itu tentang akhir jaman Kapan Yesus akan datang Mesias akan datang Yang tahu adalah dia Bapak yang tahu Anak tidak tahu Siapapun tidak tahu Yang tahu hanya Bapak Nah, ini adalah bagian yang penting Yang saya mau sampaikan bagi kita Tapi apa yang disingkapkan Itu adalah buat kita dan anak-anak kita Nah, bagian ini kita perlu Minta hikmat dari Tuhan Ayat penghutbah pasal 1 ayat 9 Firman Tuhan bilang begini Apa yang pernah ada Akan ada lagi Dan apa yang pernah dibuat Akan dibuat lagi Tak ada sesuatu yang baru Di bawah matahari Tidak ada sesuatu yang baru Di bawah matahari Nah, ini adalah hal yang penting Jadi apa yang terjadi hari ini Sudah pernah ada di masa lampau Jadi bukan barang baru Yang tidak ada dibuat lagi Yang tidak pernah ada Yaitu tentang kerja Belum terjadi Jadi apa yang terjadi dalam dunia ini Sudah ada Jadi apa yang terjadi dengan pandemi ini Sudah pernah ada Nggak usah Ini bukan barang baru Kita pergi kemana-mana pakai masker Bukan kali ini aja Abad 19 sudah pernah terjadi Kok hal-hal ini Jadi ini bukan barang baru Sudara Bukan barang baru Bicara tentang homoseksual Free sex Sudah ada di masa lampau Ada orang yang ingin menjadi Allah Sudah ada di dalam masa lampau Peristiwa-peristiwa yang terjadi Dalam dunia ini Semua ada Sudara Pernah terjadi juga Di masa lampau Jadi bukan barang baru Sudara Tentang hal-hal demikian Nah, baru kita lihat Ada fakta dan realita Hari ini kan Kita lihat fakta dan realita Apa itu fakta dan realita Pandemi Pandemi ini Ini fakta dan realita Jadi ini pandemi yang terjadi Adalah sebuah fakta Dan realita Kita harus pahami itu Cuma Tuhan Tapi kalau kita tidak Tidak menggubris tentang hal ini Bahaya Maka banyak orang yang masih Tidak percaya dengan corona Kan aneh Pikiran apa yang merasuk dia Sampai dia tidak percaya Ada corona Dia juga tidak percaya dengan vaksin Nah, terus mau bagaimana? Girian kena Baru dia terkejut Nanti kalau sudah kena terkejut Oh iya ternyata baru ada Aneh Sudah begitu banyak orang yang mati Kalau kita lihat Begitu banyak Ya apa Jog-jog yang luar biasa ya Kalau togel aja Misalkan kalian Kalau togel aja Yang belum tentu kena Kamu percaya Corona ada banyak yang mati Kamu tidak percaya Kan aneh Pandemi realitas Ini fakta Yang tidak bisa kita pungkiri Dan realita Yang kedua adalah Perubahan iklim Ini akan terjadi perubahan iklim Nah, kita tahu bahwa Presiden Amerika bilang Bahwa Jakarta akan tenggelam 10 tahun lagi Bahwa bilang ada yang Semarang juga demikian Dan segala macam Jadi perubahan iklim Iya dong Jelas Karena kenapa? Volusi begitu tinggi Pasti ozon menipis Ozon menipis Matahari begitu kuat Maka gunung es akan mencair Kalau gunung es itu mencair Debit air laut naik Kalau air laut debitnya naik Otomatis air laut itu Volumenya lebih tinggi daripada darah Iya pasti banjir Waktunya musim hujan Jadi musim panas Musim panas Jadi musim hujan Udah kebalik-kebalik semuanya Jadi ini terjadi saudara Di dalam kehidupan kita pada hari Realita Terjadi perubahan iklim Ya realita kita hari ini Nah, yang ketiga Krisis ekonomi ada di depan mata Tapi kita lihat ada perubahan Iya, tapi krisis ekonomi ada di depan mata Mau tidak mau Dan kita harus sadar tentang hal ini Bahwa krisis ekonomi terjadi di depan mata kita Nah, ini yang tidak boleh dipungkiri Ini adalah fakta dan realita Terjadi krisis pangan Iya, WTO katakan bahwa nanti ke depannya dunia akan mengalami krisis pangan Maka kita tahu pemerintahan kita Pak Jokowi Sudah buat dua agenda besar Yang pertama akan memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Itu ide karena dia tahu bahwa nanti Jakarta akan tenggelam Sudah pasti dapat informasi ini orang pasti diberikan hikmat oleh Tuhan Dan bukan hanya itu Dia buat food estate di beberapa daerah menjadi lumbung-lumbung padi Karena dia tahu bahwa nanti ke depan akan terjadi krisis pangan Ini fakta dan realitas, Sudara Nah, kita sudah lihat Presiden kita sudah lihat ke sana Nah, ini bagus sekali tentang hal ini Jangan sampai kita ditutup mata tentang hal-hal demikian, Sudara Kita hidup rohani Iya, secara spiritual Tapi nginjek bumi Kalau nginjek bumi kita sadar apa yang terjadi di sekitar kita Jangan sampai kita tutup mata Itu bahaya sekali Kita tahu perubahan zaman Terjadi krisis pangan Ingat loh, Indonesia ada negara yang seksi Kita negara kaya, Sudara Tanah kita terlalu subur Lempar biji apapun tumbuh kok Apa yang nggak ada di sini? Tambang ada, minyak ada Waduh, luar biasa, Sudara Palau hija, tanaman-tanaman Wah, subur Kelapa sapi Kelapa sapi lagi Kelapa sawit dan segala macam, Sudara Waduh, kita ini subur sekali Di area penunggungan berbagai pulau Wah, luar biasa Krisis pangan akan terjadi Dan berikutnya Fakta dan realita Ajaran sesat Ajaran sesat masuk sekarang Lihat deh di mana-mana Ada orang yang keluarkan statement macam-macam, Sudara Di tengah pandemi Inilah, itulah Inilah mengatasanamakan Tuhan Hati-hati, Sudara Banyak yang mengaku domba Padahal serigala Dari buahnya lah Kamu akan lihat Mana mungkin sih pohon yang baik Menghasilkan buah yang tidak baik Mana mungkin sih pohon yang tidak baik Menghasilkan buah yang baik Jangan dibalik-balik Pastinya pohon yang baik Akan menghasilkan buah yang baik Dan pohon yang tidak baik Akan menghasilkan buah yang tidak baik Itu fakta, Sudara Jadi kita lihat banyak pengajar-pengajar sesat Makanya saya selalu bilang begini Ada orang bilang begini Udah deh, gak apa-apa Yang penting kita berdoa Praise and worship Menyembah Tuhan Udah cukup Tapi gak mau baca Alkitab Salah Kalau orang suka berdoa Suka menyembah Tuhan Pasti dia suka baca firman Kenapa? Karena di firman itu Memuat tentang pribadi Allah Tentang ajarannya Allah Tentang kuasanya Allah Tentang perbuatan Allah Kamu ngomong kepada Allah Dalam doamu Kamu menyembah Allah yang benar Tapi kamu ngomong baca firman Bagaimana Allah bicara kepada kamu Dan menjawab doamu Kalau engkau tidak baca firman Karena udah biasa denger sesuatu Itu yang diajarkan oleh para pengajar sesat Karena mereka tidak mengajarkan saudara Untuk baca firman Tuhan dengan benar Untuk menganalisa firman Tuhan dengan benar Ini paling bahaya Dan kalau kita baca firman Dan tidak menghidupi firman Itu masalah Banyak orang mau denger sesuatu Dapat penglihatan Dengar sesuatu Dan dapat penglihatan Terus begitu terus Tapi ditanya Kamu udah pernah baca Alkitab gak? Saya gak penting Baca Alkitab Penting komunikasi dengan Tuhan Keliru dia Itu berarti dia orang penyesat Ini yang paling penting saudara Jangan ikut Tuhan dengan cara spiritual yang berlebihan Emosi yang berlebihan Pakai logika juga Jadi harus ada kesimbangan Antara logika, rohani Logika, rohani dan emosi itu harus berjalan secara seimbang Saudara Jangan sampai ada yang dititik beratkan Rohaninya terlalu tinggi juga bahaya Logikanya terlalu tinggi juga bahaya Emosinya terlalu tinggi juga bahaya Tiga-tiganya harus berjalan secara simultan Itu akhirnya bisa terjadi sebuah check and balancing yang tepat Jadi kita akhirnya ikut Tuhan itu benar-benar logik tapi rohani Emosi tetapi juga spiritual Itu penting sekali Ya saudara Ini adalah fakta dan realita Nah Siklus satu abad yang saya lihat Nah lihat ya Pada abad 19 Biasanya 100 tahun ya Tahun 1918 Terjadi pandemi Flu Spanyol di Eropa 50 juta orang mati Tapi tahun 2020 Itu flu itu hilang saudara Bukan karena vaksin Hilang begitu saja Nah sekarang pandemi terjadi tahun 2020 Ya saya punya keyakinan sih 2022 kalau bisa hilang Ini keyakinan saya bukan nubuatan Beda loh Nubuatan sama keyakinan beda Saya punya keyakinan boleh Itu berarti harapan di dalamnya Kalau lihat sejarah ini Maka kita bisa ukur dong Karena pandemi di tahun abad 19 itu Tahun 1918 Pandemi itu terjadi tidak pernah diundang Hilang dengan sendirinya Dan saya punya keyakinan Corona ini hadir Dan dia akan hilang dengan sendirinya Semua vaksin oke Body booster lagi yang ketiga dan segala macam Ayo sampai kapan mau ikut begini Kita hanya punya Tuhan yang besar kok Yang dapat menghilangkan semuanya Tuhan tidak ada yang lain Maka saya punya keyakinan teguh Kalau bisa 2021 selesai Sebelum masuk tahun 2022 Itu keinginan saya Itu kerinduan saya Itu harapan saya Itu berarti saya punya harapan tentang hal itu Maka ada siklus 100 tahun Selalu ada peristiwa besar Setiap 100 tahun Dulu Eropa sekarang lari ke Asia Nah dulu Eropa sekarang lari ke Asia Nah baru kita memahaminya dengan tepat Sedara Tentang konteks-konteks ini Nah kalau kita sudah memahaminya dengan tepat Dengan konteks ini Baru kita pahami Pandemi ini dimulai dari Cina Nah kita tahu bahwa Cina ini Dia tidak percaya Tuhan Sudara Nah negara Asia Di Asia yang memiliki jumlah penduduk banyak Adalah Cina, India, dan Indonesia Dan kemudian kita tahu bahwa Cina ini adalah negara yang tidak percaya Tuhan Dua berakabrik dengan Corona ini India juga demikian Jumlah penduduknya tinggi Mereka punya kepercayaan sendiri Sudara Nah sedangkan di Indonesia Lima agama Sudara Tapi sinkritismenya juga tinggi di Indonesia Satu sisi percaya Tuhan Satu sisi percaya tahayul Ya Tuhan gak seneng lah Tuhan obrakabrik juga Artinya Tuhan paling benci dengan negara atau bangsa yang menyembah berhala Maka ini menjadi satu koreksian bagi kita semua Makanya ingat baik-baik Apa yang terjadi di Eropa Harus dilihat bahwa ini menjadi pelajaran di Asia Karena cara Tuhan bekerja itu unik Sudara Tetapi kita lihat siklus 100 tahunan selalu terjadi hal demikian Nah sudah Sudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Kristus Jemaah Tuhan dimanapun engkau berada Ini kita akan membuka sebuah rahasia tabir Allah yang luar biasa bagi kita semua Nah kalau kita melihat hal-hal demikian Sudara Maka kita diajar oleh firman Tuhan Engkau harus melihat dengan tepat Engkau bukan gadis bodoh tapi engkau adalah gadis bijaksana Kalau bawa pelita harus bawa minyak Jangan jadi gadis bodoh Bawa pelita ada minyaknya tapi tidak tambahan minyak Itu bahaya juga Karena ada pemisahan ilalan dan gandum Ya kambing dan domba akan dipisahkan Ya kamu bukan orang gelap tapi orang terang Nah orang terang itu Sudara tidurnya berjaga-jaga Karena dia datang seperti pencuri Harus dipahami Sudara Itu berarti siklus ini adalah sebagai lambang sebuah sejarah yang tadi saya sampaikan di pendahuluan Bahwa ini adalah sejarah Allah Yang Allah bekerja begitu luar biasa Ingat loh Allah adalah Alfa dan Omega Dia yang awal dari segala yang diciptakan Dia ada di akhir dari dunia sebelum diakhiri Itu penting karena dia adalah Alfa dan Omega Nah kalau kita tahu siklus satu abad ini Maka kita harus menganalisanya dengan baik Apa firman Tuhan berikut ya Roma 8 ayat 28 kita tahu sekarang Bahwa Allah turut bekerja Dalam segala sesuatu Untuk mendatangkan kebaikan Bagi mereka yang mengasihi dia Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah Kalau diterjemahkan dalam konteks yang lain Dalam bahasa Indonesia sehari-hari Kita tahu bahwa Allah mengatur segala hal Sehingga menghasilkan yang baik untuk orang-orang yang mengasihi dia Dan yang dipanggilnya dengan sesuai rencananya Tahu artinya apa? Artinya peristiwa hari ini Allah terlibat Pasti dia terlibat Dia pasti terlibat Sudara Untuk mendatangkan kebaikan Bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya Artinya peristiwa hari ini Allah terlibat Tapi mendatangkan kebaikan Bagi Sudara dan saya You good Itu berarti Sudara Kita jangan putus asa Di dalam situasi krisis apapun Situasi apapun yang tadi masuk dalam faktor dan realita itu Karena kita tahu Bahwa sekarang Allah turut melibatkan dirinya Dalam segala sesuatu Kalimatnya baik Untuk mendatangkan Kebaikan Bagi mereka yang mengasihi dia Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah Ingat ya Tuhan tidak pernah terlambat Tuhan tidak pernah gagal Tuhan tidak pernah salah Dan Tuhan tahu yang terbaik Apa yang kita anggap itu salah Justru Tuhan itu akan memperbaiki Supaya untuk mendatangkan kebaikan Yang kita anggap buruk Bagi Tuhan itu jadi baik Apa yang belum tentu Bagi kita itu baik Bagi Tuhan itu baik Bisa jadi itu buruk Makanya inilah Satu pembelajaran iman Bahwa Tuhan itu terlibat Tuhan tahu dalam segala hal Nah Baru-baru ini Ada teman saya Orang tuanya meninggal karena covid Dan kemudian dia cerita kepada saya Tentang hal itu Bagaimana ya Pak Pendeta Saya bilang udah tenang aja Hidup adalah Kristus Mati adalah keuntungan Kenapa demikian Justru orang yang dipanggil Tuhan Bukan karena bicara karena covid saja Dengan penyakit apapun Dia orang yang beruntung Karena dia dalam Kristus Kalau dia dalam Kristus Kematian itu keuntungan Kenapa? Karena dia berjumpa dengan Tuhan Bertatap muka Satu sama dengan yang lain Paulus bilang apa Berbagilah mereka yang sudah mati Berbagilah mereka yang belum diciptakan Karena kita yang masih hidup ini Hidup di dalam kekhawatiran Karena kita ada di bawah tenda ini Sedara Kemah ini akan dihilangkan Jadi kita perlu dengan kekhawatiran Ketakutan Lihat sedara Mana-mana kan kita pakai masker Dan segala macam Kita disinfektan Curiga sama orang Setiap ketemu orang Lu udah PCR apa belum? Lu udah swab apa belum? Gitu segala macam Bayangin aja Kemana-mana harus bawa kartu vaksin Supaya kau bisa kemana-mana Dan segala macam Kan begitu sekarang Era nya udah begitu Udah harus mulai dijaga Nah ini yang hal-hal ini Yang kita harus perhatikan dengan baik Sedara Nah kita tahu bahwa Orang yang sudah dipanggil Tuhan Tidak ada lagi disinfektan Tidak ada lagi Yang dipanggil masker Mungkin dia meninggal Karena ginjal cuci darah Atau karena jantung Serangan jantung Atau karena cancer Kena penyakit apapun Dia meninggal Kalau dia sudah meninggal Dia tidak sakit lagi Sudah pasti Karena dia ada dalam Tubuh kemuliaan Allah Nah sudah sedara Yang saya kasih Di dalam nama Tuhan Kristus Ini adalah bagian penting Ini bagi kita Bahwa Kalau kita sungguh-sungguh Dalam Tuhan Kita tahu bahwa Allah terlibat Di dalamnya Untuk mendatangkan Kebaikan bagi kita Ingat Kalau kita pernah disakiti Di fitnah Mengalami kegagalan Dalam usaha Mengalami kegagalan Dalam keluarga Mengalami kegagalan Dalam mendidik anak Mengalami kegagalan Dalam pelayanan Justru di dalam kegagalan Itulah kita bisa Bertemu dengan Tuhan Justru di dalam kegagalan Itulah kita mengalami Kebaikan-kebaikan Tuhan Justru dalam keadaan yang buruk Itulah kita masih melihat Cahaya terang Dalam hidup kita Karena Allah sedang Terlibat di dalamnya Untuk mendatangkan Kebaikan Nah sudah sedara Yang saya kasih Di dalam nama Tuhan Kristus Kita sebagai jemaat Tuhan Hari-hari ini Harus optimis Melihat misteri Allah ini Yang Tuhan bukakan Bagi kita masing-masing Maka kita tidak perlu sekali Tidak perlu untuk kita pesimis Tapi kita harus optimis Ya kita belajar lah Untuk berpikir positif Untuk melihat segala sesuatu Tadi saya sudah bilang Ada siklus tahunan 100 tahunan Nah ini menjadi suatu pelajaran bagi kita Bahwa Allah turut Serta di dalamnya Nah baru kita masuk Poin berikutnya Hukuman dan perlindungan Kalau kita menarik tadi Peristiwa yang terjadi Fakta dan realita Apa yang terjadi dengan dunia dan sekitarnya Bahkan di negara kita Dan kemudian kita juga melihat Firman itu alat terlibat di dalamnya Baru kita lihat Apa yang Alkitab katakan Tentang hukuman dan perlindungan Ada empat peristiwa besar Di dalam Alkitab Yang coba saya ambil tarik Di dalam contoh ini Yang pertama adalah Tullah di Mesir Tullah di Mesir malah petaka Bagi orang Mesir Tapi berkat bagi orang Pilihan Tuhan Israel Yang ada di Mesir Karena orang Israel ada di Mesir 430 tahun Sehingga Tullah itu diberikan Kepada orang Mesir Tetapi tidak diberikan Kepada orang umat pilihan Tuhan Artinya hukuman bisa terjadi Tapi di saat bersamaan Ada perlindungan Bagi orang-orang pilihan Tuhan Ini menarik sekali Sudara Jadi kita harus menyakiti Tentang hal ini Anak sulung Orang Mesir mati semua Sedangkan anak sulung Orang Israel tidak mati Karena di ambang pintunya Ada darah Itu konsep pesak Yaitu pasca Konsepnya disitu sebenarnya Tapi dalam konteks sekarang Karena ada Kristus dalam diri kita Maka kamu hidup Bukan lagi kamu sendiri Karena Kristus hidup dalam dirimu Dan kamu hidup di dalam diri dia Sehingga engkau menjadi pemenang Karena roh yang ada dalam dirimu Lebih besar dari roh dunia ini Sehingga engkau disebut sebagai pemenang Maka kalau Iblis menyerah engkau Engkau sudah menang Karena dia takut melihat dalam dirimu Ada Tuhan Yesus Itu penting Sehingga kita bersyukur Sudara cerita ini Tula yang terjadi di Mesir Memberikan sebuah perbedaan Antara orang fasik dan orang benar Mana orang pilihan Dan mana orang tidak Orang pilihan Tuhan Nah orang pilihan Tuhan Ada dalam proteknya Tuhan Perlindungannya Tuhan Yang luar biasa Nah yang kedua adalah Peristiwa air bah Allah katakan Aku kecewa telah menciptakan dunia ini Maka dia menghukum dunia ini Dengan air bah Sudara Tapi dia berjanji kepada Nuh Dia tidak akan datangkan lagi air bah Tapi hukum tabur tua itu tetap terjadi Maka Nuh bersama seluruh keluarga besarnya Plus dengan binatang-binatang yang disuruh masuk ke dalam batra itu Yang diselamatkan oleh Allah Sampai dengan air bah itu kering di muka bumi Baru keluarlah Nuh dengan seluruh yang ada di dalam batra itu Artinya Nuh ada dalam perlindungan Tuhan Sebagai contoh praktis Bahwa hukuman terjadi Tetapi tetap ada proteknya Tuhan Ini penting harus saya garis bawahi buat kita semua Jangan sampai kita salah Sudara untuk mengerti tentang hal ini Kalau kita sampai salah untuk mengerti tentang hal ini Kita jadi rusak Sudara Untuk peristiwa yang terjadi hari-hari ini Yang ketiga adalah Sodom dan Gomorrah Lihat peristiwa Sodom dan Gomorrah Tapi saya bilang disitu Sodom dan Gomorrah Malah Abraham yang diselamatkan Kenapa Abraham diselamatkan? Nah kalimatnya begini Kalimatnya waktu saat itu kan terjadi pertengkaran Antara budak Abraham dengan budaknya Lot Akhirnya Abraham bilang Kamu yang pilih aja Lot Kemana yang kamu mau pergi Lot lihat ada padang berumput hijau Ada air dan segala macam Dia pilih ke situ Jadi Lot ambil ke situ Jadi Sodom dan Gomorrah Sedangkan tempat yang gersang Abraham disitu tempat itu malah diberkati Jadi intinya apa sih? Kalau orang itu sudah menerima Confidence daripada Tuhan Perjanjian daripada Tuhan Sehingga apapun yang dilakukan diberkati Dimanapun dia berada pasti diberkati Itulah janji Allah Bagi Abraham Maka Abraham diselamatkan Lihat Istri Lot berbalik ke belakang Jadi tiang garam Bener gak? Anak putrinya dua-duanya perkosa bapanya Punya anak Amnon dan Moab Nah punya anak Amnon dan Moab Itulah jadi Jordania Jadi Jordania itulah Amnon dan Moab Ibu kota Jordan adalah aman Disitu ada dataran Moab Itulah Anak dari hasil hubungan seks inses Antara anak kandung Dengan bapak kandung Itu yang jadi masalah Ternyata tidak ada satu orang pun yang benar Sedangkan Abraham yang justru diselamatkan Terhindar dari peristiwa Sodom dan Moab Karena dia orang pilihan Tuhan Dilindungi oleh Tuhan Ada hukuman Selesai Api belerang turun dari langit Mati semua orang-orang pada saat itu Maka ini menjadi satu poin Contoh peristiwa yang saya sampaikan saja Ada banyak peristiwa yang lain Yang keempat adalah Niniwe Unik ya Saudara Niniwe ini kan hidup dalam ketidakbenaran Yunus lari Ala uber Yunus Sampai dapet Kita sampai berpikir kenapa sih Emang gak ada orang lain selain Yunus Karena memang Yunus yang mau dipakai oleh Tuhan Dia uber Yunus Sampai masuk perut ikan Tiga hari di perut ikan dimuntahin Nah Yunus di perut ikan tiga hari itu sebagai lambang Ketika Yesus mati Dan dia ada di perut bumi selama tiga hari Maka tanda Yunus itu menjadi sebuah tanda Untuk melihat kematian Yesus Di dalam perut bumi ini selama tiga hari Jadi dipakai tanda itu Saudara Untuk melihat Kristus mati di dalam perut bumi ini Itu hebat sekali Saudara Yunus di uber Emang gak ada orang lain Ternyata Yunus yang dipakai Di dalam kitab Yunus Yunus yang berubah Tuhan akan menjungkir balikan kalian Akhirnya orang-orang Niniwe semuanya Dengan seluruh binatang berpuasa Saudara bertobat Seluruh muamah binatang-binatang bertobat Saudara Maka bilang aku menyesal telah merencanakan sebuah hukuman Akhirnya Tuhan tidak jadi hukum Karena kenapa? Tuhan tarik hukuman itu Makanya Yunus bilang Tuh kan aku udah tahu Kalau Tuhan itu penuh dengan belas kasihan Tuh nyatanya gak dibunuh juga kan? Allah bilang apa? Bukan urusan kamu tuh Yunus Artinya Kalau Allah ingin menghukum satu tempat Satu daerah Satu negara Bahkan belan bumi ini Kalau kita berbalik kepada Tuhan Maka hukuman itu bisa dibatalkan Hukuman itu bisa di cancel Pasti Saudara Kalau kita punya keyakinan tentang hal itu Hukuman itu bisa di cancel Bisa ditarik kembali Itu berarti kan bersyukur sekali tentang peristiwa Nah ini peristiwa yang dalam Alkitab Tadi kita udah bicara faktor dan realita Baru kita masuk Saudara Di dalam poinnya Benang merah sejarah kehidupan Yaitu Alkitab masa kini dan akan datang Yang pertama adalah bicara tentang Alkitab Yaitu apa? Di dalam Alkitab Jelas sekali hukuman akan terjadi Bagi bangsa yang menyembah berhala Yang kedua Selalu ada perlindungan bagi orang yang tak Tadi saya sudah kasih contoh Empat peristiwa besar Di dalam konteks masa kini Negara Asia yang menyembah berhala selesai Atau di dalam bumi ini Negara yang menyembah berhala selesai Di akhir jaman ini Tetapi juga ada pemurnian dan pemisahan Bagi orang pilihan Tuhan Ini penting sekali Yang akan datang Akan ada janji kedatangan Tuhan Yang kedua kali Maka lihat tanda-tanda ajaib yang akan nyata Akan dinyatakan untuk kedatangannya Dan yang terakhir Orang benar hidup karena percayanya Nah ini adalah bagian Yang perlu Saudara pahami Tentang konteks ini Kalau kita tahu tentang konteks ini Saudara akan memahaminya dengan tepat Nah Saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus Bagian firman Tuhan ini Setidaknya membukakan Secercah sedikitlah Setitik misteri Allah Yang coba saya tarik benang merah dari masa lampau Sampai dengan masa kini Dan untuk lihat masa yang akan datang Maka kita harus lihat Teruntutan cerita sejarah itu Yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain Maka saya bersyukur Tuhan memberikan aku hikmat Tetapi di satu sisi Saya yakin dan percaya Jemaah Tuhan yang mengikuti Ibadah online pada hari ini Pasti diberkati oleh Tuhan Karena kita akan dibukakan Tentang kebesaran Tuhan yang luar biasa Akhirnya saya memberikan kesimpulan Roma 11 ayat yang ke 36 Sebab segala sesuatu Adalah dari dia Dan oleh dia Dan kepada dia Bagi dialah Kemuliaan Sampai selama Lamanya Nah setelah-setelah yang saya kasih Di dalam nama Tuhan Kristus Misteri Allah telah terbuka bagi kita Ingat Hidup saya Hidup saudara Hanya Tuhan yang punya Karena segala sesuatu adalah dari dia Dan oleh dia Dan kepada dia Segala kemuliaan Hanya bagi dia Nah biarlah kebenaran firman Tuhan ini Sungguh-sungguh memberkati saudara sekalian Dan biarlah Nama Tuhan dipermulia Jemaah Tuhan semakin kuat dalam Tuhan Dan tetap tersenyum terus Dalam menghadapi apapun Tuhan selalu setia Buat saudara sekalian Mari kita bersatu di dalam Doa Bapak terima kasih untuk hari ini Kami bersyukur Tuhan Bahwa setiap kami mengikuti Ibadah online Tidak ada satupun yang tidak diberkati Tuhan Semua pasti diberkati Tuhan Kami belajar lewat firman Tuhan Bahwa Engkau begitu luar biasa dalam hidup kami Engkau berkati kami masing-masing Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Terima kasih Anda telah mengikuti Ibadah online pada hari ini Kami mengajak Anda untuk berdoa Menyembah Tuhan Dan mendengar pesan firman Tuhan Dalam acara Kul Menyembah Via Zoom Setiap hari Senin sampai Sabtu Pukul 5 pagi Berikut adalah informasi meeting ID Dan paskot Zoom Ibadah minggu tetap dapat Anda ikuti secara online Melalui YouTube channel VBI Kebon Suri Untuk ibadah online minggu depan Pada hari minggu Tanggal 5 September 2021 Ibadah akan dimulai pukul 6 pagi Pesan firman Tuhan Akan disampaikan oleh Pendeta Gilbert Gomoindan Ibadah dapat dilihat setiap saat Setelah waktu penayangan Kami kembali mengajak Anda Menikuti JBI Kebon Suri Wednesday Bible Wisdom Dengan tema 404 File Not Found Pada hari Rabu Tanggal 1 September 2021 Pukul 6 pagi Bersama Aruna Wireolukito Dan host Pino Framudito Acara ini dapat dilihat Setiap saat setelah waktu penayangan Persembahan umum, syukur, dan persepuluhan Dapat Anda berikan melalui QR Code berikut ini Scan QR Code yang tertera di layar Dan langkah selanjutnya Dapat mengikuti proses Yang tertera di aplikasi implement Anda Persembahan melalui QR Code Tidak dipengut biaya apapun Persembahan umum, persepuluhan, diakonia, dan bantuan COVID-19 Dapat Anda transfer ke nomor pening berikut ini Untuk pelayanan baptisan Dapat mendapatkan diri di nomor call center berikut ini Young & Pro GB Kebun Siri Kembali mengadakan acara Life Inspiration Dengan narasumber Bapak Rianto Kosasi Direktur Health Today Indonesia Hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 Pukul setengah 8 malam Via Zoom Kami mengajak rekan-rekan muda Mahasiswa Profesional muda Pengusaha muda Dan yang berjiwa muda Untuk hadir bersama dalam acara ini Dapatkan inspirasi kehidupan yang akan memberkati hidup kita GB Kebun Siri telah menyalurkan bantuan Bagi mereka yang terpapar COVID-19 Berupa vitamin dan obat-obatan kepada pengereja dan jemaat Juga bantuan diberikan kepada anak-anak dan pengurus pantai suhan Bukit Karnel Serta membagikan nasi boks kepada anak jalanan, pemulung, pengamen, dan ojek online Yang mengalami dampak dari COVID-19 Terima kasih untuk setiap bantuan dan persembahan dari Bapak, Ibu, Saudara Tuhan Yesus memberkati Demikianlah GB Kebun Siri News Flash hari ini Selamat Hari Minggu Tuhan Yesus memberkati Mari jemaat Tuhan kita siapkan hati untuk berdoa Terima kasih Tuhan untuk pembicara hari ini Yang telah menyampaikan firman Tuhan di ibadah online pada hari ini Tuhan memberkati keluarga dan pelayanannya Kami juga berdoa untuk Gembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotoraharjo Dan keempat Wakil Gembala Gembala Rayon, Gembala Cabang GB Kebun Siri, dan Gembala Gembala Kul Biar Tuhan memberkati dan Tuhan mengurapi mereka senantiasa Kami berdoa untuk Jemaat GB Kebun Siri dan semua yang mengikuti ibadah online pada hari ini Tuhan Yesus memberikan hikmat Dalam segala usaha dan pekerjaan di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 Tuhan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka Kami juga berdoa bagi anak-anak muda generasi Yeremia Agar Tuhan bangkitkan menjadi terang bagi generasi ini Kami berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan pulihkan dari COVID-19 Dan ekonomi bangkit kembali dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa buat pemerintahan, presiden, wakil presiden, menteri, dan gubernur, dan bupati Serta kepala desa dari pusat sampai daerah Diberi hikmat Tuhan dalam menjalankan pemerintahan Takut akan Tuhan turun atas mereka Damai sejahtera Tuhan turun atas Indonesia Dan kami siapkan hati kami untuk menerima berkat Tuhan melalui hambamu Mari arahkan hati kita dan angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan Jemaat kebun sirih dan jemaat yang mengikuti ibadah online Terimalah damai sukacita Berkat yang berlimpah-limpah dari ala Bapak yang mahu kuasa Cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus Bersekutuan manis dengan roh kudus Menyertai Anda sekalian Mulai sekarang Dan sampai Tuhan Yesus menjemput di awan-awan Dan sampai selama-lamanya Jemaat kebun sirih dan jemaat yang mengikuti ibadah online Katakan Amin 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 Segala bangsa sujud kepadamu Kami percaya Kau ada layak kudus Layak disembah Layak untuk disembah Tuhan Layak disembah Layak untuk disembah Layak disembah Layak disembah Layak disembah Layak disembah Layak disembah Layak disembah